Hai semua, masih masak bersama Bu Deko dengan menu hemas sehari-hari dan seringnya bahan utamanya tahu Sambal goreng tahu untuk menu kali ini Nah langkah pertama, rebus terlebih dahulu untuk tomat dan cabai merahnya Cabainya bebas ya, untuk jumlah kepedasannya Kemudian tahu yang sudah diiris-iris kecil seperti ini Dan udang disesuaikan dengan selera untuk toppingnya Jangan lupa ada bawang putih dan bawang merah Setelah itu, tahunya digoreng dan tipsnya digoreng di api yang cenderung kecil Agar tahunya itu mengkal tidak kisut atau tidak garing Nah apabila sudah panas, diorang anik seperti ini ya Nah tipsnya ya pun digoreng dengan api yang kecil agar tidak kering gitu Nah hingga seperti ini ya Tidak begitu kering atau setengah matang seperti ini Tinggal diangkat dan ditiriskan Lanjut ini bawang merah, bawang putih, kemiri Tomat dan cabai yang sudah direbus tadi Dan tambahan garam Dihaluskan, diulok sampai halus Jadi, untuk bawang merah dan bawang putihnya tidak ikut direbus ya Tambahannya kemiri, cabai, tomat yang direbus tadi dan juga garam Nah apabila sudah halus, ditambahin gula merah secukupnya Dan siap ditumis seperti ini Oh iya, setelah ditumis seperti ini Tambahkan juga daun salam dan lengkuas Atau daun salam atau lengkuasnya juga boleh di skip ya Yang penting, tomat dan juga cabainya itu direbus agar tidak languk Nah ini karena mengurangi kolesterol dan lain sebagainya Jadi budiku tidak pakai santan Diganti dengan kemiri Nah ini ditumis sampai harum Masukkan udangnya Nah ini sampai harum ya Tambahkan air secukupnya Setelah itu tuangkan tahu yang sudah digoreng Nah ini dimasak sampai airnya menyusut Dan apabila kurang manis bisa ditambahkan gula pasir Dan apabila kurang asin bisa ditambahkan garam Sambal goreng tahu Siap untuk disajikan Tinggal menunggu sampai menyusut ya Terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya